Hai semua assalamualaikum kenalin aku Bunda Dewi terima kasih ya udah klik video aku kali ini jadi Bunda Dewi adalah selain sebagai seorang ibu rumah tangga juga sebagai ibu bekerja pagi ini dimulai dari jam 4 pagi Bunda Dewi udah bangun bukain hoarding dan juga jendela kamar tidur biar udah sejuk masuk ke dalam kamar karena Bunda lagi nggak sholat jadi Bunda langsung ke ruang jemuran angkatin jemuran yang udah bersih lanjut sapuin dan juga pelin lantai ruang jemuran ini rutin Bunda lakuin paling gak dua hari sekali tapi kalau badan Bunda lagi nggak enak paling Bunda kerjain seminggu dua kali nah sekarang Bunda udah turun dan Bunda udah ada di dapur lanjut sekarang Bunda mau beresin peralatan masak bersih bekas tadi malam yang udah Bunda cuciin sebelum tidur Bunda balikin ke tempatnya masing-masing biar rapi dan biar nggak berantakan terus pagi ini Bunda nggak masak Bunda cuma mau masak nasi terus untuk sarapannya Bunda cuma bikin roti tawar pakai coklat nah sebelumnya Bunda mau cuciin dulu peralatan makan kotor ini sisa bekas bekel kemarin Bunda berangkat kerja ada peralatan masak kotor juga bekas Bunda masak kemarin dan ini peralatan masak dari cooker king yang Bunda beli di Shopee karena Bunda Dewi selain sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja jadi Bunda harus pintar-pintar banget membagi waktu antara mengurus keluarga mengurus rumah dan juga untuk bekerja makanya Bunda usahain setiap hari selalu bangun pagi mulai dari jam 4 pagi atau paling terlambat itu Bunda bangun di jam 5 pagi nah sekarang Bunda udah selesai cuciin peralatan makan kotor lanjut Bunda mau bikin sarapan roti sekalian Bunda mau bikin roti untuk bekal anak-anak sekolah juga bekal Bunda nanti di tempat kerja ada talonan besar Bunda beli di informa dan juga ada tempat margarin Bunda beli di Shopee untuk pagi Bunda jarang banget masak sarapan tergantung permintaan suami dan anak-anak pisau roti Bunda beli di Shopee ini ada satu set isinya 7 piece dengan 7 model atau 7 bentuk pisau gitu dan salah satunya ada pisau khusus untuk memotong roti oke sekarang Bunda mau irisin dulu pinggiran rotinya karena anak-anak nggak suka banget kalau roti ada pinggirannya seperti ini tempat blue band sudah termasuk dengan pisaunya ya mams jadi pisaunya ini lumayan kecil dan imut gitu deh ukurannya ada toples atau jar dari bahan kaca untuk tempat spaghetti pasta dan lainnya itu Bunda dapat dari Green Living terus juga ada beberapa rak susun ada yang warna putih dan juga ada yang full kayu kalau yang full kayu itu untuk rak bawang-bawang Bunda custom di Shopee ada 3 susun dan kalau yang rak susun 2 warna putih itu Bunda beli di Shopee juga tapi barangnya ready oke sekarang sarapan rotinya udah jadi lanjut Bunda mau beresin lagi dapur dan balikin semua peralatan dapur bekas pakai biar nanti saat Bunda tinggal kerja dapurnya udah bersih dan rapi di atas wastafel Bunda taruh ada daun palsu udah satu set dengan keranjangnya beli di informa terus untuk tempat cuci piring Bunda menggunakan wastafel dari Toto ukurannya lumayan besar hanya kedalamannya saja yang kurang nah keran fleksibelnya juga ini warnanya gold terus untuk bagian dinding dapur Bunda pakai keramik dari Romance nah sekarang Bunda mau balikin lagi semua peralatan dapur yang udah bersih biar nanti nggak numpuk dan nggak bikin dapur kelihatan berantakan setelah beresin semua peralatan dapur ke tempatnya lanjut sekarang Bunda mau masak nasi Bunda selalu masak nasi sebelum berangkat kerja biar nanti saat pulang kerja kalau nasi udah ada misalkan Bunda nggak sempet masak biasanya Bunda atau nggak suami suka beli lau jadi aja tempat beras Bunda custom just tip Cina ini kurang lebih estimasinya hampir 1 bulan lebih gitu deh mams ini kapasitasnya 5 liter nah oke sekarang Bunda cuciin berasnya dulu Bunda masak nasinya nggak banyak cukup untuk 4 orang dan biar habis 1 hari aja udah selesai Bunda masak nasinya lanjut Bunda mau siap-siap Bunda mau mandi terus juga Bunda lanjut mau urus anak-anak sebelum Bunda berangkat kerja udah selesai mandi lanjut sekarang Bunda mau skin keran dulu nih pertama Bunda mau bersihin muka sebelumnya tadi Bunda udah cuci muka pakai sabun muka terus lanjut Bunda bersihin muka menggunakan micellar water setelah itu Bunda pakai esen atau nggak kayak toner gitu lanjut Bunda pakai serum karena Bunda kerja di luar rumah dan seharian ada di luar rumah jadi Bunda berusaha banget untuk selalu menjaga kulit muka Bunda ya ditambah sekarang kan usia Bunda sudah kepala 3 menuju kepala 4 nah sambil Bunda skin keran biasanya Bunda juga sambil ngecek handphone takut ada informasi dedakan gitu di tempat kerja Bunda nggak lupa Bunda pakai moisturizer sebelum Bunda pakai makeup untuk makeup Bunda standar aja cuma pakai mascara lipstick terus kayak krim blush gitu nggak lupa pakai lotion terus nggak lupa juga pakai beberapa aksesoris dan pakai parfum oke sekarang Bunda udah selesai skin keran dan makeup lanjut Bunda mau beresin tempat tidur kalau Bunda sempet biasanya Bunda beresin tempat tidur dulu sebelum berangkat kerja tapi kalau Bunda udah nggak sempet biasanya Bunda tinggalin aja dan baru Bunda beresin kamarnya setelah Bunda pulang kerja karena hari ini Bunda udah bangun jam 4 pagi jadi masih ada waktu untuk beresin kasur sebentar lanjut setelah Bunda udah selesai beresin kasur Bunda mau urus anak anak pertama dan anak kedua udah selesai mandi lagi siap-siap mau berangkat sekolah ini ada anak Bunda nomor 3 abang maher baru selesai mandi dan sekarang Bunda mau pakaiin baju setelah itu baru deh Bundanya siap berangkat kerja saat Bunda dan ayahnya kerja anak-anak dititip di rumah nenek kebetulan rumah nenek atau rumah orang tua Bunda ada persis di sebelah rumah Bunda jadi Bunda bisa aman dan tenang gitu deh titipin anak-anak di rumah orang tua tapi untuk pekerjaan rumah orang tua Bunda minta dibantu emak untuk beres-beres dan juga bantu pekerjaan rumah di rumah orang tua Bunda udah selesai Bunda urus abang maher lanjut sekarang Bunda mau turun ke bawah karena ini udah waktunya Bunda harus berangkat kerja gak lupa sebelumnya Bunda tutupin dulu jendela kamar karena takut hujan ya oke sekarang Bunda udah ada di dapur udah ada di bawah sebelum Bunda berangkat kerja Bunda mau cuciin dulu botol susu abang maher yang kotor Bunda udah siap untuk bawa bekel sarapan pagi ini roti selai coklat dan juga Bunda udah siapin juga bekel roti untuk anak-anak ya beginilah kegiatan Bunda Dewi setiap pagi sebelum berangkat kerja selain sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu bekerja nah sekarang Bunda lagi sapuin ruang tamu setelah ini Bunda mau langsung berangkat karena kebetulan ini udah kesiangan juga sih oke sekarang Bunda mau berangkat kerja dulu ya terimakasih udah ikutin kegiatan Bunda Dewi hari ini semoga bermanfaat ya dan juga jangan lupa nih untuk dibantu like, share, komen, dan subscribe pastinya sampai ketemu lagi di next video ya semoga semua video Bunda bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan motivasi untuk khususnya mams dimanapun berada yang memiliki dua pekerjaan sekaligus yaitu selain sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai ibu bekerja seperti Bunda Dewi terimakasih ya dan sampai ketemu lagi di next video bye assalamualaikum well bye 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 bye